hai 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 selamat menikmati pedus ini udah pada haji nyancap pedus ini pinggiri masjid waya dan mahrib campuran pedus lanang pedus wadun waya dan mahrib itu kapan lagi syahwatnya manjar pedus lanang pedus wadun, mahrib-mahrib lagi ada itu pahit pak, ngerti isin apa tidak, karena tidak ada sesuatu pun rasa takwa di dalam diri hayawan, ngerti pak gini nah manusia itu unik uniknya manusia, khususnya Allah nyitakan dari dua unsur yang berbeda, ada unsur malaikat, ada unsur hayawan pak ana napsune, ana rasa takwani, tergantung mana yang dominan, kalau dominan takwanya, dia akan menjadi orang yang tak beribadah, anggar dominan napsune, biasanya ahlimah ahlimah siar maka sifat-sifat hewan yang melengkap di dalam diri manusia ini pak ini, ini sebuah gawanan isna sego sidi Allah maka ketika ada anak baru lahir agama islam mensyariatkan potonglah sifat-sifat hewani yang ada dalam dirimu dengan cara melaksanakan akikoh mulai ini sampai ketika ngekoy anak ini aku membuang sifat binatang anak supaya mengedang bojai gede sifat hewani hilang maksyatnya hilang aku dapat gede orang kecoi orang aku dapat gede orang jadi ahlimah siar karena itu semua adalah sifat hewani yang menempel pada diri seseorang itu disuruh motong kata Rasulullah potong buang itu artinya akikoh berasal dari akkoh yaitu memotong sifat hewani yang ada dalam diri kita setelah dipotong ini ada hikmah setelah orang memotong kambil satu bagi anak perempuan dua bagi laki-laki ada hikmah yang tersembunyi di balik akikoh terakhir ini yang pertama kapan jenengan menghadapan akikoh ada hikmahnya yang bisa kita ambil dari wali matul akikoh yang pertama ihya us-sunnah yang pertama adalah orang yang mengakikoh anaknya sama dengan dia menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah s.a.w. wa s.a.w. man ahya sunnati faqwat ahad badim wa man ahad badimka nama'ifil jadadah barang siapa yang menghidupkan sunnahku kata Rasul maka dia mencintaiku barang siapa yang mencintaiku kelak dia akan bersama orang yang dicintainya di surga Allah amin jadi akikoh hikmah yang pertama menghidupkan sunnah Rasulullah nomor lorok tafakul hikmah dari wali padul akikoh nomor lorok tafakul cita-cita orang tua cita-cita pengen anak sing soleh soleha ini apa benar hampir orang tua orang tua belakang pasti pengen anak jadi bucah sing benar cita-cita itu kemudian diaplikasikan diaplikasikan tipu caranya didik anak jadi bucah sing soleh soleha ada dua metode terbiatul awlat mendidih anak setelah anak itu lahir salah satunya ketika dia sudah lahir akikohi karena anak yang belum diakikai kelak karena orang tua mampu kekah tapi anaknya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya maka syarat yang pertama untuk punya anak yang soleh dan soleha yang pertama kapan anaknya lahir saat yang akhir kekay nombor lorok nombor teluk tujuh ane ngadatna wali matul akikoh nikuh hablum minan nas menyambung hubungan silaturahim sesama manusia maka naiyum minu billahi wal yaw bil akhir fal yukrim jaroh barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang akhir terkesih dina kiamat fal yukrim jaroh maka dia harus memuliakan tetangganya tetangganya memuliakan tamunya bagaimana cara memuliakan tetangga kapan sampai duit tangga tangganya susah dibantu anak tangganya sing ngelih dimaink panganan anak tangganya sing priak ditilingi kapan 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 tangganya sing hajar dan kok jendengan diundang tekan karena menghadiri undangan adalah bagian dari cara untuk memperratari silatur rohim insyaallah bakal dijembarakan bersegini Allah wong sing purun dan dhani silatur rohim insyaallah bakal digampangkan urusannya Allah wong sing dhani silatur rohim insyaallah bakal didawak amin Allah sing terakhir hikmah dari wali matul akiko adalah indharus surur salah satu tujuan orang menikah adalah disamping untuk menyalurkan syahwan tujuan yang menikah supaya dua keturunan mulanya kapan bisikah dua anak disyukuri rasa syukur itu kita ujudkan bentuk syukur kita kepada Allah dengan cara mengadakan wali matul akiko sebagai ujud syukur kita kepada Allah dengan mengadakan acara seperti ini mudah-mudahan bocah dikisih sambun lahir terus diakikai moga-moga jadi bocah sing sehat Allah 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 jadi bocah sing tumbuh dewasa jadi bocah sing sakit niru akhlaki kanjeng nabi dan bocah sing to'at kalih berintai kusri Allah to'at kalih berintai orang tua jadi bocah sing sakit ngangkat harkat markabati orang tua jadi sukses selamat di diri dunia ilal akhirat amin ya robbal alamin sabun acara terlupa asli ini kita batal ngalorok bila-bila diberiki mudah-mudahan manfaat mesti watan luputi watan salai agenipun kula matur nyuan aku mimpak aku ternihkan kata berarti dengar dia langsung berkat dia langsung berkat berkat hati short shallow lah 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 Al-Fatihah Al-Fatihah